Impact Kids Terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan Tuhan sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan Biarlah Tuhan yang pimpin, roh kudus yang memampukan kami supaya kami boleh mengerti Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Anak-anak Impact Kids kita pada hari ini judulnya New Beginnings Nah, anak-anak kita mau belajar bagaimana kita sebagai orang Kristen akan memiliki tubuh yang baru Nah, apa maksudnya ya? Yuk kita buka dulu dari 1 Korintus 15 ayat 51-57 1 Korintus 15 ayat 51-57 Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah Ayat 52 Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah Ayat 53 Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati Ayat 54 Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis Maut telah ditelan dalam kemenangan Hai maut dimanakah kemenanganmu? Hai maut dimanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Nah anak-anak ada kabar baik ya dalam firman Tuhan hari ini Katanya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia Yaitu pada saat nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali Kita sebagai orang percaya akan mengalami keajaiban besar Nah tubuh kita yang sekarang sakit atau lelah nanti akan menjadi sempurna dan kekal Nah apa maksudnya ya? Nah mungkin anak-anak bertanya Apa mungkin nih kita sebagai nanti kalau bisa kita sudah mati Lalu roh kita dibawa ke surga dan Tuhan Yesus akan datang kedua kali Apakah mungkin kata firman Tuhan orang mati akan dibangkitkan Dan mungkin kalian bertanya juga dengan tubuh apa ya waktu mereka nanti akan dibangkitkan Nah ternyata dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada saat nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali Tubuh kita akan dibangkitkan Allah dari kematian Dan dipersatukan kembali dengan jiwa dan roh kita Nah terus kemudian bagaimana ya dengan orang-orang setia yang percaya kepada Tuhan pada waktu Kristus datang Nah mereka pun akan mengalami suatu perubahan tubuh yang sama Seperti yang dialami oleh orang-orang yang telah meninggal dunia dalam Kristus sebelum hari kebangkitan itu Itu bisa dibaca tadi ya di ayat 51 sampai 53 Dan mereka pun akan diberikan tubuh yang baru ya Seperti tubuh yang diberikan pada saat mereka dibangkitkan dari kematian pada saat itu Dan setelah itu kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kematian jasmani Nah jadi dalam kekristenan kita belajar bahwa seseorang yang telah meninggal pada saat nanti Ya pada saat Tuhan Yesus datang kembali tubuhnya akan hidup kembali dalam bentuk yang baru Dan kita akan mengalami suatu hal yang baru ya Atau kehidupan kembali setelah kematian Ya anak-anak mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Kristus sudah menang melawan maut ya Pada waktu Yesus mati di kayu salib Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut Dan kita sebagai orang percaya Jika kita mau menerima dan mengaku Yesus sebagai juru selamat Kita mau meyakini kebenaran firman Tuhan ya Kalau pada saat kita nanti dipanggil oleh Tuhan dan roh kita dibawa ke surga Kita akan mengalami kebangkitan tubuh yang baru setelah Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya Nah bagaimana hidup kita pada saat kita hidup di dalam dunia ini? Nah kita bisa bersuka cita ya Karena kita punya Allah yang berjanji Kan memberikan kita kehidupan yang baru Kebangkitan tubuh yang baru ini menjadikan kita bersuka cita Memberikan kita kemenangan ya Atas dosa dan kematian Nah kita hari ini mau diingatkan bagaimana kita mau terus percaya akan janji Tuhan Nah mungkin ada adik-adik disini yang belum percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat Nah kita mau diingatkan bagaimana nanti ya sebagai orang Kristen Tuhan akan memberikan kita tubuh yang sempurna nanti Pada saat kita mengalami kebangkitan tubuh dan kita tidak akan pernah sakit lagi Dan kita akan hidup bersama Tuhan selamanya Dan itu adalah sungguh suatu janji yang sangat indah Kita hari ini mau bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan begitu baik ya Dan kita mau menantikan hari itu dengan suka cita Kita punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan Nah nanak jadi kita diingatkan bahwa ketika Yesus nanti kembali dari surga Bahwa tubuh orang percaya yang masih hidup akan diubah dan tidak akan dinasah Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal dunia akan kembali dibangkitkan dan memiliki tubuh yang baru Sekian Impact Kids pada hari ini mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih kalau Tuhan yang sudah mengingatkan kami Kalau kami punya pengharapan punya janji yang luar biasa Pada saat nanti kami akan mempunyai tubuh yang baru yang sempurna Nah terima kasih Tuhan Yesus pada saat kami hidup di dunia Biarlah kami boleh menceritakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kami Dan kami juga boleh hidup seturut perintah Tuhan Kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan dan kami boleh setia kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai besok anak-anak Tetap setia mendengarkan dan menyaksikan acara Impact Kids Dadah Impact Kids Tuhan Yesus kami berdoa